Nenek anaknya berapa? Anaknya nenek 10, meninggal 5. Yang satu, yang bontot, anaknya 9. Suaminya nggak ada, kabur. Nggak ada, kabur. Terima kasih. Tetaplah kita selalu memberi karena tidak ada satupun kata rugi ketika kita senang berbagi. Wah, ada bubur ayam telur asin cianjur nih. Kebetulan lagi lapar. Assalamualaikum. Bu, ada bubur ayamnya? Ada, bubur ayam. Saya minta setengah ya. Sama telur asinnya juga. Telur asinnya lagi kosong, Mas. Sebelum memulai kegiatan, saya pergi ke warung bubur untuk makan siang. Tapi, lauk telur asin yang saya inginkan belum ada. Kosong ini ada tulisannya apa, Bu? Biasanya nenek yang biasa nganterin, nggak tahu nih lagi, nggak datang dia. Anak nenek yang nganterin, Bu? Iya, nenek yang biasa nganterin ke sini. Yang mengantar pesanan telur asin ke warung bubur itu adalah seorang nenek. Dan saya sangat penasaran dengan si nenek itu. Kenapa gitu? Iya, nggak tahu nih ke mana dia, nggak datang hari ini. Jadi, nggak apa-apa deh. Saya pesan setengahnya, Bu, ya. Oh, iya, boleh. Saya tunggu di sini, Bu. Boleh. Terima kasih, Bu. Iya. Ketika saya sedang makan bubur, saya melihat ada seorang nenek terjatuh. Banyak banget buka semua, nenek. Kaget, nenek. Kaget. Kaget. Ini nggak apa-apa. Ini sakit. Ada sakit? Kaget perut. Kaget. Ya Allah, yaudah, yaudah. Yuk, sambil duduk aja. Iya. Yuk, nenek, sini. Yuk, telurnya masih banyak sini. Ini udah nggak apa-apa, Bu. Ini, tolongin neneknya aja. Oh, yaudah, iya. Ntar, biar saya beresin telurnya. Tapi, nenek. Pelan-pelan, nenek. Pelan-pelan, nenek dari mana? Ini kuliling nenek, bukan terimu. Telur jatuh. Nek. Ya. Ada yang luka? Nggak ada yang luka. Cuma ini aja sedikit, kaki, nih. Sakit? Ya. Ya Allah. Dikit. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Puyang, nenek. Apa mana puyang? Geran, nenek. Ijin, maaf. Ini capingnya dibuka dulu, boleh? Boleh. Ya Allah. Terima kasih. Dari mana, nenek? Nenek ada keliling. Keliling? Ya, kurang tidur. Jatuh, nenek itu suka sandung batu. Ya Allah. Kenalin, nenek. Nama saya, Chan Kelvin. Ya, amin. Nenek namanya siapa? Jamaah. Nenek Jamaah? Ya. Nenek udah tiap hari dagang telur asin. Ya. Biasanya ngasihin telur asin ke sini ya, tempat bubur ayam ini ya? Ya. Nenek dagang telur asin udah berapa lama? Udah 10 bulan. 10? Telur asin aja, ma. Yang lain mah udah lama, udah tahu puluhan tahun. Tapi sekarang nenek jualannya lebih ke telur asin ya? Telur asin, karipik pisang, kemang goyang, petai, tempat telur. Oh, ya Allah. Tapi tadi kan aku lihat nenek itu masih dorong gerobaknya masih kuat gitu, Nek. Aku lihat nenek itu kuat gitu. Amin. Maaf kalau saya boleh tahu, nenek umurnya berapa? Sekarang udah 90. Masya Allah, nenek umurnya 90 tahun? Iya. Saya tidak menyangka, ternyata nenek umurnya sudah 90 tahun. Dan masih berjualan telur asin. Ya Allah, Masya Allah, nenek masih kuat ya. Amin. Hari minggu nenek cuma ngaji juga dagang ke pemancingan, pelombaan, ikan emas, ikan buru. Oh gitu, jadi nenek dagangnya di sana? Iya. Jadi intinya kalau misalkan setiap hari, terutama hari minggu, nenek dagangnya di tempat pemancingan. Iya. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, biasanya nenek keliling nih? Kalau udah ngaji dulu, baru keliling. Masya Allah, jadi intinya nenek ngaji dulu, cari berkah dulu, doa dulu, insya Allah baru keliling. Iya. Setiap hari nenek laku berapa dagangan telur asinnya? Tempat-tempat ada 100 abis. 100 butir? Iya, 200 abis. Masya Allah. 150 abis. Nenek jual berapa satu butir ini? 4 ribu. 4 ribu? Iya. Apa-apa yang penting berkahin ya? Amin. Yang penting nenek cari uangnya dengan cara yang halal. Amin, amin. Nah, nenek beneran ini gak apa-apa? Jatuh tadi gak apa-apa? Enggak, coba dikit doang. Dikit doang. Kalau gitu, aku boleh ikut nenek gak? Boleh, kalau mau. Aku mau keliling sekalian numpang foto-foto nenek boleh? Boleh. Yaudah, gak apa-apa. Aku bantuin nenek. Gak apa-apa. Bisa ya? Tidak. Bu, berapa bu jadinya? 10 ribu. 10 ribu? Iya. Ini, ini tadi. Pas. Iya, pas ya ibu. Makasih. Iya, sama-sama. Nek, maaf. Biar saya aja bawain. Ya. Perobaknya ya, takutnya. Takutnya masih sakit? Iya. Merut. Merut juga ya? Tengah ini tadi, Nek? Iya. Ya Allah. Yuk, Nek, belom-belom. Ketika saya dan nenek Jamah sedang mengobrol sambil jualan keliling, saya merasa ada masalah dengan gerobak. Kenapa ya? Ini ruksak. Jalannya agak susah nih. Ini bandnya ruksak. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Bandnya ruksak dua-duanya. Pecah, Nek, ya? Iya. Ujungnya ini. Ya Allah. Lagi itu, biar saya bawain deh. Soalnya agak berat ini. Gerobaknya ternyata. Luh, kan? Ya, Nek. Itunya, perusak. Iya. Tadi jatuh. Ya Allah. Telur asin. Petah, opak, kembang goyang. Telur asin, Karim. Nah. Aku mau beli telur asin, Nek. Satu aja, Nek. Iya. Telur asin. Satu-dua, Nek. Satu aja. Habis, buat di rumah anak, buat makan bareng-bareng, Nek. Iya. Ini kan beli. Iya. Ya, Tak. Masuk. Ini Nenek nambahin dua. Iya. Bakal. Tiga lah, bakal nggak cukup, ya. Ini bakal makan rame-rame. Terima kasih, ya, Nek. Makasih, Ibu, ya. Makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Nek, tadi kan yang beli cuma minta satu. Kok Nenek lebihin tiga tadi? Biarin sedekah Nenek amal. Nenek masih banyak telur. Oh, ya Allah. Senang, Nenek. Kan buat makan keluarga, ya? Iya. Mudah-mudahan. Biar satu orangnya banyak. Biar makan. Biar berkah, Nek, ya. Mudah-mudahan rezeki Nenek makin banyak dengan Nenek sedekah sama orang lainnya. Amin. Amin, ya Allah. Sungguh baik sekali, Nenek Jamaah. Dia melebihkan telur asinnya supaya pembelinya bisa makan bareng sama anak-anaknya. Dan saya sangat terharu. Ayo, adek. Kita jalan lagi. Ya. Biar saya bawain sini. Telur asin, telur asin. Karipik pisang opak. Nenek, kayaknya capek, ya? Ya. Kayaknya capek, ya? Ya. Kayak kakinya dari tadi masih agak bincang-bincang, gitu? Ya. Kita istirahat dulu, ya, Nek. Ya. Aduh. Aduh. Karipik pisang kembang goyang. Nenek, biasanya kalau dagang ini dari jam berapa sampai jam berapa, nih? Sampainya Nenek suka, kalau ngaji makan, kalau Nenek jam 4. Oh, jadi Nenek dagangnya habis asar berarti, ya? Iya. Baru keliling. Salat dulu. Asar dulu. Tadi sampai maghrib. Oh, jadi dari asar sampai maghrib Nenek biasa dagangnya. Nah, kalau pagi itu biasanya Nenek ngapain sampai siang? Kan Nenek nyirem kembang, nyanggu, jukut, hape, rumput, bakar-bakar, Bang. Oh, gitu? Itu rapih, kan, Nenek. Oh, intinya Nenek beres rumah dulu. Iya. Beres kebon. Kebon. Oh, kebon. Beres kebon. Habis itu Nenek ngaji. Kalau ada pengajian, langsung ngaji. Langsung ngaji. Abis ngaji, baru bagang pelot. Juga keluar, sholat, mandi, sholat, berangkat. Masya Allah. Emang Nenek tinggal di mana sih, kalau saya boleh tahu? Kalau sebenarnya mal, kalau tinggal sekarang mal di sini. Di Gang Sate kan itu di dalam, di kebon. Kalau di rumah mal, di Parung Jahe, suka mana? Oh, suka mana? Nah, Nenek? Masjid baru. Masjid baru? Nenek anaknya berapa? Anaknya Nenek 10, meninggal 5, meninggal 5. Oh, Nenek lagi isi sebulan, suaminya Nenek meninggal? Iya. Kenapa, Nenek? Katanya kepaku. Nenek 10, meninggal 5, meninggal 5, meninggal 5, meninggal 5.